Pak Jokowi kan juga menugaskan Pak Ahok, Basuki Cahyapurnama untuk memberantas mafia migas dan membangun banyak hilang minyak di Indonesia ya. Supaya Indonesia mandiri dalam energi gitu kan. Kira-kira Pak Ahok mampu gak nih jadi komisaris utama di Pertamina atau bagaimana? Kalau misalnya 2024 ada yang mencalonkan Pak Ahok jadi presiden, kamu setuju gak? Pak Jokowi kan juga menugaskan Pak Ahok, Basuki Cahyapurnama untuk memberantas mafia migas dan membangun banyak hilang minyak di Indonesia ya. Supaya Indonesia mandiri dalam energi gitu kan. Kira-kira Pak Ahok mampu gak nih jadi komisaris utama di Pertamina atau bagaimana? Gimana ya? Saya gak tau ya kan karena dia menurut saya dia sendiri tuh belum pernah berpengalaman di bidang situ. Dia sendiri berpengalaman dalam menjadi gubernur gitu kan dalam pertambangan atau SDA-SDA gitu sumber daya alam. Sumber daya alam. Menurut saya jika dia menggunakan waktu atau mempelajari dan dia mengikuti etika kerja dia ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta di mana dia keras, jujur dan dia juga mungkin dia melakukan beberapa kesalahan. Tetapi dia tetap bawa kaya itu dengan hati yang baik, dengan hati yang baik saya pikir dengan waktu, berjaya waktu dia akan jadi bisa gitu. Kalau misalnya 2024 ada yang mencalonkan Pak Ahok jadi presiden kamu setuju gak? Saya sih ya kalau mencalonkan diri ya setuju-setuju aja gitu loh, saya setuju aja ya balik lagi kepada opini siapa orang sih gitu. Opini siapa orang apakah ya kalau mencalonkan diri dulu aja gitu loh, terus kerja keras gitu loh, terus walaupun banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi, banyak rintangan lah gitu, banyak kegagalan yang terus tetap semangat, tetap berjuang gitu, tetap cinta Indonesia dan tetap terus mempunyai hati yang cinta Indonesia dan mau membuat Indonesia lebih baik gitu loh.